Ngerasanya juga gue kayak gambar sama anak-anak tuh udah gak kayak mikirin Ah ini dibayar gak? Sebenernya gak gitu sih Lebih kayak gue pengen bareng sama anak-anak aja Terus lo katanya pernah juga memecahkan rekor muri ya? Iya, waktu pas kuliah juga Itu batik terlama Masuk gimana batik terlama? Gambar batik tapi lama-lamaan Lah gampang banget Kirtan Oke, ketemu lagi di Proasis Di Proasis Bercanda bersama Bang Kirti Kurusan ya Kurusan ya Kirtan Kalau gede, Kirtan Gede, gede Gede banget Kami udah cerita ya Yang mana lebih pesta Jadi Bindahan tamu kita kan ini spesial nih Deddy Mahindra Destan Cuman mirip Cuman mirip Cuman mirip Aduh lo gak tau kamu Sekarang lo diem depan kamera udah awal Iya kan Koreng gue Yeay Koreng Ini ngapain begini nih? Ngotopin aura Gue minum dulu kali ya? Tapi Ini tadi bukas ya? Andi nih Andi nih Dan dia dateng lagi Pasang ke sini ya kan? Eh tapi Itu temen gue Oh iya Jangan lah Masih circle-nya deket Iya gak apa-apa ya Enggak sorry enggak Kerasnya doang Aduh Aduh Bang nama asli siapa sih Orang-orang terkenal Oh ya sebelumnya nih Kiting ini adalah seorang Apa tadi sih? Residivis Residivis Nama asli siapa sih? Nama asli siapa sih? Orang-orang tau duluan tuh namanya kirting ya? Nama asli gue Reza kebagusan kayaknya Kebagusan nama lo? Oh namanya kebagusan? Nama anak komplek sebelah Iya gak apa-apa Nama gue Nama gue Reza Reza siapa ya? Reza kebagusan Sama kayak temen gue Sutris Portal Iya Cuma becak rejil Paling depan tuh ya Ketak di atas mundur Iya Kena gigititti Samsung swing Aduh Jadi nama asli siapa Reza Nah, sehari-hari lu emang seorang ilustrator atau apa sih kalau dibilang murang artis? Iya, gue sebenarnya tukang jahit sih. Tukang jahit? Jahit gambar, jahit gambar. Benar. Maksud itu kayak gimana? Jadi gue tuh sebenarnya karena basicnya gue senang gambar ya dari kecil tuh. Emang senang banget sama garis gue. Garis? Oh, garis. Garis ya. Gue senang hitam putih sebenarnya. Jadi, gara-gara garis. Tapi ini bukan acaranya Dedy Buzer. Itu kan, itu usahakan hitam putih. Buka, bukan. Udah bungkus juga acaranya. Udah bungkus. Udah bungkus ya. Buka hal sama kita. Masih tinggi. Gila. 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 Gue gak mau mancing sih. Jadi suka hitam putih? Iya. Jadi kayak garis tuh kayaknya buat gue tuh sama aja kayak benang gitu. Oke. Jadi bisa ngejahit jadi bentuk. Oh ya? Jadi kalau gambarnya bisa dibilang bukan seorang moral artis tapi seorang... Penggaris. Ulustrator. Penggaris. Kan garis-garis tuh lah gambarnya. Bisa garis bantu juga bisa. Iya. Apa garis polisi? Iya. Polis lain. Garis. Polis lain. Yang cepet nih gue deh. Kayaknya masih kureng nih kayaknya. Kan kalah sama Odek di sini loh. Dek, gue datengin temen lo lagi nih Dek nih. Oh Dek. Temen lo nih Dek. Dek. Terus kalau dari garis gitu ngegambarnya gimana? Basisnya karena gue seneng pakai ballpoint gitu. Dulu tuh ada yang namanya... Faster. Iya. Selain wangi itu juga bagus banget gue. Wadah betul. Wadah betul. Ingau. Kalau anak ikat judok ingau. 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 Wangi. Wih mulut lo ingau banget nih. Ini ingau nih mulut lo nih. Wih ingau tengap. Iya. Apa? Apa? Sama penip berdarding. Iya. Iya. Sama keren. Apa tuh? Air jam durin. Iya. Terus. Garis kenapa tadi? Pake ballpoint faster? Iya. Karena buat gue. Ballpointnya itu. Ballnya itu loh. Eh. Iya. Lu bilangnya. Ball aja itu loh. Nah. Itu akhirnya. Kayaknya kalau udah nyentuh di kertas. Enak banget soalnya buat yang lain. Oh. Jadi. Begitu ditarik kayak. Jadi. Yakin gitu. Sekali ditarik. Yakin. 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 Jadi. Gara-gara faster itu. Gue SMP lah. Jadi. Dari SMP sampe SMA itu. Buku gue gak pernah ada catatan. Buku pacaran tuh. Toretan. 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 Kalau gambar line itu kayak gimana? Biasa. Basic line tuh sebenernya banyak ya. 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 Di kasih lihat ya. Di sini ya. Di sini ya. Di sini ya. Di sini nih. Ya. Ya. Basic line tuh banyak. Ada line setting. Ada yang namanya. Police line. Dotting juga ada. Itu bagian dari line sebenernya. Dalam itu. Dotting. 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 Datting. 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 Dotting. Dota kan Rnb katanya salah DJ Rnb dulu. Taka bahasnya DJ Rnb di dalam? Ya. Oh sama tadi yang DJ Rnb? Dulu tuh. Di Rnb karena perjun nya sama. Manajemen DJ. Oh ya ntar gitu. Gak aja ntar. Kita masih main di. Datting. Datting. Dotting dan datting. So, dotting. Titik-titik doang. Titik-titik. Tapi dari titik itu bisa gak. Kalau Onex Dasting. Doose. Dotting. Dose. Doose. Mumpung gak ada orang gitu. Kalau dia itu harus banyak-banyak istirahat sebenarnya, kalau dia istirahatnya kurang, nggak gacor dia, jadi harus? Tidur. Dostingin dulu, sampe tidur kan, udah gerak lagi ya kan. Terus ada yang namanya, dia tuh sebenarnya lebih raw garis. Karena gue nggak tau ya sebutannya apa ya kalau di bahasa ilustrasi yang mendalamnya itu bentuknya kayak kriwil gitu. Jadi one line, mungkin kalau di street art buat anak-anak yang suka pandang. Street art itu bilangnya mural apa gimana? Nggak, street art itu banyak sebenarnya. Apa aja? Pandal itu yang nggak ngebom-ngebom gitu? Pandal itu masuk street art sebenarnya. Oh oke oke. Yang suka tiba-tiba nyoren tembok orang? Pandalnya sendiri emang propaganda sih. Cuman kebanyakan dari teman-teman tuh emang suka di jalur itu gitu. Pandal itu mengekspresikan kekecewaan terhadap dunia politik gitu ya? Ya perlawanan, ngomongin dengan perlawanan, ngomongin tentang kemapanan dan sebagainya sih. Oh itu pandal namanya. Tapi lebih. Bukan yang pemain film tuh yang ada iklan. Pandal! Oh pandem bang. Dinaung arah lu. Gini dong. Oh jadi tuh kalau pandal itu lagi mengekspresikan kecewaan. Ya sama mereka tuh sebenarnya mengandalkan diri mereka di jalanan itu. Oke. Kalau pandal kan mereka nge-tag jatohnya. Tag name-nya mereka. Oke. Nickname lu di jalanan apa. Kalau kayak tadi kan Tris Portal. Tris Portal. Tris Portal. Tris Portal. Gimana caranya lu nandain jalan yang tadi lu lewatin itu dalam 5 menit disitu ada gitu. Oh iya. Orang nggak ngeh gitu. Ah. Cepet banget teman-teman dengan dirakitinya. Gua bilangnya ilmu kecepatan di jalan. Oh. The Flash. The Flash. Singkat dong. Tapi lu sempet tuh kayak gitu. Ya tapi itu kan ada basic-basic ada nama-namanya lah. Ada yang throw up. Kalau throw up lebih mainnya lebih banyak warna lah. Ada dua warna lah. Tapi agak lebih besar lagi. Kalau tag tuh cuma one line doang kayak. Misalkan Kirting gitu. Kirting satu kali lain gitu. Oh. Terus lu kemana-mana bawa Pilok dong. Bawa. Bawa Pilok. Pilok tuh brand ya. Orang taunya tuh kalau sekarang Bang, Pilok ya. Bukan sebenernya sih. Ini bukan. Apaan? Bilangnya apa sih dia? Oh ya Pilok seleraknya ya. Brandnya. Sebenernya kalau. Dalam bahasa mural aku tuh apa? Ken Spray. Oh Ken Spray. Oke oke oke. Katanya kalau lu mau ngetahunya tes orang itu suka nge-mural itu. Bikin line bullet cuma satu tarikan gitu dong. Ya belajarnya banyak sih. Ada yang bikin circle. Ada yang bikin garis. Makanya basic. Sebenernya kenapa gua bilang garis itu bisa ngejahit. Karena itu the basic banget dari. Oke. Namanya Ken Spray. Biasanya dulu lu suka bawa. Berapa banyak Ken Spray tuh sekali lu pergi jalan-jalan main. Kalau mau bikin throw up lagi. Atau nggak cuman tagging doang sih. Bisa bawa tiga warna. Tiga warna. Tiga warna. Terus lu udah berapa lama begini ya? Terus. Udah lah kurang-kurangin lah. Jangan bandel bandel. Jangan bandel bandel. Jangan bandel bandel. Kasih nyokapu-kapu. Kasih udah udah. Alhamdulillah ya. Udah bisa sadar nih ya. Akhirnya gua milih. Gua milih. Gua milih yang lebih. Gua udah nggak pandai lagi akhirnya gua milih. Murah aja. Murah. Dan itu akhirnya lu join masuk ke komunitas Gardu Hals. Dan oh iya kalau di Gardu itu sebenarnya teman-teman kampus. Gua beruntung bisa masuk di kampus dan kenal sama anak-anak sebenarnya. Oke. Awal-awal lu bisa masuk ke Gardu Hals? Gardu Hals itu gimana? Gardu Hals itu dulu terbentuknya dari crew. Namanya ada alkoholik. Alkoholik. Oke. Yaitu crew dari kesenangan kayak teman-teman yang bener-bener senang sama gambar. Kesukaannya sama nih. Terus. Ya kalau kesukaannya beda apa nggak jadi teman. Iya. Tapi berangkatnya dari situ tuh. Oke. Gara-gara kesukaan sama gambar. Bukan ya rumah. Bukan ya. Bukan dari masing-masing. Dari rumah masing-masing ada yang nek gojek. Gimana ada. Gimana lah. Gimana. Gimana jalan-masing? Ina kong-ngang. Ngetuk biasanya. Ngetuk dari kaki. Untuk, bastuk, bastuk. Basis ketuk jalan kaki. Gimana aku baru BCM 46. Benar. Ya kan di BCM 46, lu bgimana buat basis matrek? Ya kan. Ya kayak mobil sendiri. Dan bastuk, bastuk apaan. Basti sesu. Basis ketuk. Basis. Berangkatnya. Ya lu basis ngomongnya. Ya kan. Maserah rumah mana, dibikarangan. Basti matrek, basituk. Tapi. Vandal jalan kaki tuh menyenangkan. Vandal jalan kaki. dulu kalau enggak Vandal tapi naik sepeda akhirnya kan sepedanya doang nih sepeda akhirnya kalau di Gardu tuh gara-gara kita sebenarnya sering ngumpul bareng sih akhirnya ngomong-ngomong ini lu nama kirting itu dari mana nama kirting itu dari komprongan yang ngasih nama temen gue oh gitu kirting sebenarnya gitu tuh kenapa jadi kirting ini gue ubah jadi tinta bener-bener dari dari siapa tuh acil-acil asumsi yang riset sekarang terus berapa lama menang-anak setelah lo gabung ke temen-temen di Gardu pernah memural dimananya yang berkesan dulu yang bareng sama anak-anak tuh awal-awalnya di lemak Bending 46 Oke jadi itu bareng sama yang dibawa underpass lewatnya lewatnya cakar kuningan Iya ada tanjakan gitu kan terus ada tembok panjang tuh ya yang bandet lem tuh mau artembusan langsung kali-kali ya pinggir kali banget yang yang video klipnya naif yang yang posesif 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 itu kerjasama sama dinas apa gitu lupa gue perjalanan berjalanan 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 terus kita mati ke awan dulu kali ya atau aja itu bikin programnya itu penghijauan jadi namanya itu baru murah pertama kali profesional dibayar dibayar disitu berapa pertama kali lo dapet waktu itu pas zaman itu kalau dibagi kita banyak waktu itu mungkin mau bagi 200 orang juga yang penting dapet duit dulu kan udah mau bagi-bagi satu orang 20.000 juga bahagia aja pernah dapet yang amsyong juga pernah dapet amsyong cuman dikasih dikiranya kita kita dapet semua nih ternyata duitnya itu buat habis buat alat doang oh temen gua picing-picing 84 juta pasal jalan iya kesian banget tadi baru curhat iya lu nggak kenal nggak kenal nggak kenal yang baru curhatnya gua ditipu gua dari 4 juta gua tau pasain ya kan pasain berapa dia mikir tuh itu awal-awal gue dapet kayaknya 300 ribuan tahun berapa per orang dua ribu iya per orang ini berapa ya 2008-an ya oke anak belum ada otaknya berpikir kayak gitu jaman dulu kita mau bilang ada ngerasanya juga gue kayak gambar sama anak-anak tuh udah nggak kayak mikirin ah ini dibayar enggak sebenarnya nggak gitu sih lebih kayak gue pengen bareng sama anak-anak aja karena gue bisa ada di area itu dulu tuh gue pemalu sebenernya gue nggak berani berkarya bareng sama teman-teman gue nggak berani nggak berani teman-teman gue kalau lagi gambar di jalan gue tuh bagian dulu yang bokulin minuman gitu minuman dateng gitu minuman dateng gitu true lpu-pu 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 kayaknya ya gua bagian bagian dinasnya tuh seksi konsumsi lu seksi konsumsi gak berumur filter satu gitu iya garfit gua iya garfit iya beneran gua menyebut merk lu iya lah gini lu tuh pernah bikin pameran gak tuh dulu? dulu sama anak-anak pernah bikin pameran namanya di waktu lo gardu di sewa di apa ya tempatnya karburator spring kita pernah bikin namanya can stock nah kita bikinnya instalasi pamerannya lu ekspresiin gimana lu kecintaan lu sama kaleng iya oke oke terus lu pernah gak dapet request untuk art itu yang sulit yang paling sulit deh buat lo yang paling sulit buat lo iya apaan ya iya apaan dong sih itu oh iya itu pernah kayaknya tapi itu berhubungannya sama Kartini padahal kenapa? nah itu bikin satu gambar yang nanti akan dicetak di kayak scruff gitu di bahan satin selik gitu tapi ya pake can pake cetak pake apa aja terus akhirnya kayaknya dicetak aja deh karena itu akan susah seolah iya susah apalagi masal kan masal masal diperbanyak jadi sempet abis dari pameran itu yang penyelenggaranya kerjasama sama salah satu dinas lagi dinas perjalanan iya bukan dinas perjalanan iya bukan dinas perjalanan perjalanan menuju akhir salah satu online shop lah online shop gak apa-apa jemputin aja masih saudara-saudara diri jauh gue kan terus lu katanya pernah juga membecahkan rekor muri ya iya waktu pas kuliah juga itu batik terlama di gambar batik tapi lama-lamaan nah gampang banget gampang tuh juga bisa kok gak kerjain aja iya ada yang pas kenal lu lu aja ya kayaknya gitu ya iya banyak banyak gak kerja gimana batik terlama batik terlama gua gak tau secara penilaiannya gimana tapi pergantian kuas itu gak boleh putus pak oke nah itu itu yang akan dinilai jadi penghargaan buat lu itu jadi ketika ganti nih misalkan apusannya jam 4 pagi jadi jam 4 pagi gue main sampe nanti jam 4 sore jam 4 sore ada lagi sampe jam 4 pagi lagi dan dan mesti nempel ke kain ya di dinding itu di kayak cicak dong ya iya di tamrin city di tamrin city di bawah tamcit 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 wah kampung gua lah gitu tamcit mah iya 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 berarti lilinnya kok lilin kuas luas 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 itu berapa berapa lama dengan teman-teman membatik itu dua hari itu ada durasi jamnya berapa lama paling lama gitu kan terus kampus gue akhirnya kita memutuskan lebih lama lagi deh supaya kita bisa mendapatkan penghargaan juga tahu kan lama-lama anggap tersebut juga tahu berapa lama itu akhirnya totalnya 182 jam berarti berapa 6 harian ya hitungannya jam kayaknya gue kalau dihariin coba deh kan 2 hari lebih 30 kali itu jangan-jangan-jangan berbobot daripada lu, kenapa emang gak? pertanyaannya berbobot, kalau lu gak pernah berbobot, nah coba jat telepon tersaga bagian nyambungin ya iya gue bagian kiri-kiri aja nah nah mana le? nah temen lo dik nah, tadi kan lo sempat bilang sempat ngecimpung juga di dunia malam sebagai DJ dulu tuh? enggak, enggak sebagai DJ apa, sebagai dancer? di timnya kan katanya dulu deh tadi, di bahas dancer? bukan apa? PU ya kan udah dikonsumsi kan tadi kan? itu yang gambar oh yang gambar ada lagi tadi aja aja masih enggak oeh, ting oke oke ini kan PU ini ya gak salah ya kira-kira gak ada sampai salah ya iya kamerah orang ada, kalau orang ada gini kalau orang kampus kalau orang kampus tekek banget haus kan gitu kan iya juga sih lu tau iklannya itu enggak? jaman dulu yang kayak gitu? extranios itu yang enak itu mah bukan iklan minuman klien saya minta yang paling enak kalau iklan itu bukan iklan minuman tapi pas banget, posturnya dia pas gitu tadi iya, soto gebrat apa gimana? iya, sapa tiga dong iya iya apa ya? apa sih pertanyaannya? ya bener, kita ikdul dulu deh kita ikdul dulu deh, neng ada motor Honda baru keren deh mana sih? Honda Stylus 160 nih iya memang keren ini motor keren, keren keren ya? keren emang itu motor ya emang pas banget pas banget kayaknya cocok buat lu yang stylish kayak gini wih, mantap fashion mid-power ya? iya, betul tapi lu mau beli dimana tuh motor? nah, itu dia gua masih bingung nih mas lal ada info gak nih cara gua pengen tapi gua lagi agak males ya untuk gua makan bulan puasa gini tak haus lah godaan ada cara cepet gak sih? caranya iya, iya iya, iya coba ada solusi gak? solusinya ada gampang, buka aja di www.wahanahonda.com nah, terus udah gitu ngapain? namanya chat dengan Wanda oke kenapa dulu gua harus chat sama dia? kenapa? kenapa tuh mas? Wanda itu adalah virtual assistant Wahana Honda oke dimana lu bisa chatting tuh pake aplikasi si Wanda itu aplikasi atau orang? orang ini adalah chatbot chatbotnya dia tapi ini chatbot bukan sebenarnya chatbot chatbot udah canggih banget ya? kenapa mas? karena udah power by AI dari? dari microsoft oh pinter banget jadi tuh lu nanya apa aja seputar sepeda motor Honda itu pasti dijawab sama anda tapi jangan lu chat yang lain-lain enggak, gua curhat bisa sama dia? bisa bisa nanya-nanya masalah kehidupan bisa sama dia mas? bisa, tapi lu gak bisa menjem duit sama dia ya? oh benar sih, benar-benar kalau menjem duit ke sebelah kalau nanya promo bisa? bisa dia bisa ngasih promo tuh ya? bisa dia oh keren 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 adanya di www.wahanamonda.com oke deh kalau gitu gua mau beli style lu, gua nanya-nanya langsung sama si chatbot Wanda nih ya jadi buat brosi semua, kalau lu mau beli motor, mau nanya-nanya bisa langsung coba chat ke chatbotnya Wanda di www.wahanamonda.com dunia malem lu sempet ngapain tuh di dunia malem? itu manajemen DJ, tapi timnya tapi lu bagian PU lagi kan? bagian makin bukan? ya bagian benua, BNN kan lu? iya bagian menua lu beneran BNN bagian tuang tapi itu terjadi setelah kerja jadi gua kerja dulu sebelumnya itu gua bikinin kaya buat guest list, buat poster, buat invitation, gitu-gitu oh iya? iya apa tadi? ah? guest list? iya udah lupa tadi bikin pelayan ya terus kita jalan lah tuh malem-malem ke tempat-tempat anak-anak muda ya harus dibakar edi bagian player bagian invitation iya jaman dulu ya dulu tuh kayak gitu nyetak nyetak itu di kebanyakan tembok habis ah omong nyetak tembok gue pernah kesel banget baru nih 5 menit nih saat di foto balik lagi lah udah jarum super cepet banget iya iya tiba-tiba anang jadi ternyata jaman dulu tuh gila iya tiba-tiba anang parah nah abis itu setelah kita jalanin kan biasanya eh cewek nih gitu jadi host? ya tapi kasih guest list atau kasih invitation nih masuk ke Madonna guest list minimal bawa berapa orang satu botol ya gitu ya lu mau bawa berapa orang gitu kalau cewek udah kita kasih guest list aja gitu ya biar rame makin hot kan tuangin teruk makanya kan di BNN pas malem pas malem jadi apa tuh bukan dancer di bagian R&B ya itu tadi manajemen DJ itu kerjanya gue ngedesain tadi itu bagian menempel imposter kok jadi ngedesain ngedesain bikin imposter yang bikin nempel buah dong jangan-jangan dia yang ngedesain nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge itu jaman R&B itu yang paling nge-hip itu ini apa tuh mana house apa acara apa yang paling keren buat lu yang paling keren krim de la krim bukan gak ada yang berkesen sih buat lu lucu tahu kalau nama acara yang krim de la krim aneh 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 kotak salam ada yang dikotakin kotak salam tuh apa tuh jaman R&B itu ya apaan ada ladies night standar lah standar di kantor sebotok di lovis 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 matabar 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 itu ITC ya STC 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 senayan STC senayan Lantai delapan jadi apaan nama acara lu paling keren lu kan lagi kreser apa keren di acara gua sih nama yang lu bikin itu desainnya nama acaranya apaan kalau lu masih inget itu gua rasa udah lupa gitu banyak sirkusan gitu lah sirkus jadi waktu itu sempet renceng R&B sirkus jadi dia konsepnya ada lah modelnya bos gua lah bilang penting bikin acara yang R&B tapi sirkusan dong gimana maskuret bukan bukan bikinnya lompat hahaha lu lipanan api cuk ya lomba-lomba ya kan gitu lah jaman jaman itu ribet banget sih sebenarnya sih bikin-bikin kayak gitu-gitu lah ilustrator ya nah sebenarnya paling gampangnya tuh kalau R&B lu udah tinggal ngambil aja gambarnya terus lu tinggal tacak lagi gambar orang gitu lah di google lah gitu lah lu kayaknya internet explorer spoiler oh gitu berapa lama lu berkecembung di diri awalnya? 3 bulan mah gak lama terus capek sih sebenarnya sih iya lebih kalau diikutin alur kerjanya sebenarnya malam lu gak usah harus dateng gitu di acara pas acaranya lu gak usah yang termina blok M iya cuma 3 bulan gak lama sih gue karena itu jaman-jamannya masih kuliah juga jadi pilihannya tuh kalau gue malam gue ikut disitu kerja besok pagi gue gak bangun pasti gak bangun gak apa-apa lagi lulus kuliah ya kan tuh contoh nih biar badung-badung aja kuliahnya gak lulus ya ya? lulus dong oh lulus lulus lah lulus lah berapa tahun? 8 lumayan sih lumayan sih batasnya kan X1 itu kan? iya kan lulus batas tuh ambang batas loh ada lebihnya 1 tahun lagi pemutihan iya lulus itu baru pemutihan lulus itu di M blok sempet bikin art juga denger dengar kadanya iya ngapain dong di M blok di M blok itu bikin programnya sama M blok ada acara sama Evoria terus ada kebutuhan buat artis-artis yang mengural disitu oke nah gue sama ada salah satu temen gue gue namanya Lampulio kita bikin namanya ISEXA 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 itu ISEX Jakarta ya? iya experimental art Jakarta lah oke itu ngapain? experimental jet set iya itu karena terbentuknya karena gue sama Lampulio sama-sama pelaku seni juga terus gimana caranya kita nih ngeluangin waktu lah buat temen-temen yang sama kayak kita keren jadi wadah aja sih sebenarnya basicnya di jalanan aja kayak gentleman agreement karena gue belum PT sama Lampulio jadi gue bawain kalau ada brand masuk kayak gitu contohnya yang di M blok artisnya dari gue nih pada mau gak? kalau mau nih sekian ya ntar langsung ngobrol sama oh jadi lu mempertemukan antara brand yang mau di pengen di apa itu namanya? di illustratorin gitu sekaligus project managernya McLaren 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 selesai udah gue juga tau gak? udah selesai broker brokker yang kayaknya gue lagi mempertemukan wah bagus banget itu kayak yang tadi tukang jahit jahit apaan? itu gue jahit tadi urusannya oh iya yang jahit juga ya tukang jahit tuk-tuk-tuk-tuk pas pake singer dong ntar lu engekseh dulu set ini kalo misalkan nih masih ada gak sih hasilkan yang lu yang bisa kita lihat sampai saat ini di jalanan misalkan nih kalo zaman sekarang nih kalo gue liat nih darbot dimana-mana tuh di darbot sekarang gak ada gue udah gak pernah di jalanan lagi paling di rumah kebanyakan di kertas gue kalau kerjaan baru, tapi itu gak pernah gue posting di instagram gue sih gak panggil takut diambil? gak, jadi gue butuh kayak gini sebenernya instagram gue kalau ada orang yang ngeliat, oh gambar lo gini terus tiba-tiba, eh gue mau dong digambarin, nah gue kasih portfolio gue, oh ternyata lo pernah gambar di ini, pernah gambar di ini dan karya lo tuh macem-macem bentuknya gitu pernah gak ada hasil karya lo yang sempat lo jual di internet? pernah, tapi bukan gue jual sih, ikut kayak kompetisi gitu menang kalah? justru itu diambil, menang, tapi gue gak dapet apa-apa oh iya? tiba-tiba itu orang setiman mah, bebas-bebas aja, yang penting karyanya dipake gitu ya apa enggak? gak apa kesel? waktu dulu sih mungkin gue ngerasa karena ada reward kan, jadi gue harus bisa dapetin reward itu tapi karena gak dapet, gak sesuai dengan aturannya, kok gini ya gitu ke gue, gue ngerasanya kayak gitu akhirnya yaudahlah kan lo jago atnya, lo juga suka nato gak? nato enggak sih tapi ini kalau gambar yang di badan gue, sebenarnya gambar karya-karya gue semua oh iya? dari tangan-tangan itu? iya, ini gue minta tolong gambarin sama teman gue gue desain sendiri ini hasil line kayak gini nih? iya ya ini kan bentuknya, gambar kan dari garis line kan dari garis oke ya, semua juga gambar dari garis ya oke ya capek 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 jelas lu gak jelas kan kita lagi kita lagi bisa aja desa nih begini bisa desa nih panggung aja banyak kasih orang yang suka bilang lu lu mirip desa lu gitu itu pernah di jalan, sering banget tuh kayak gitu oh iya? dan lu ngomong lagi disini kayak gitu ya gapapa ya lu mirip banget lu dari mananya? kumis kumis terus lu kan tadi kan bawain pilok sama sepeda ya kan? piloknya udah gak pernah lagi sekarang sepeda sekarang sepeda sepeda apa sih? sepeda ngapain aja? sepeda apaan lu? sepeda sih sebagai kendaraan aja jadi gue tau sepeda tarah terasa gue tanya anak gue sepeda juga alat transportasi ya bang gue main sebenarnya gara-gara sepeda gue main sama anak-anak jadi gue bisa kenal sama banyak teman-teman gue juga gue kenal kerjaan lah dapet dari teman-teman bersepeda sepeda fiksi dulu sekarang? sepeda mini eh! sepeda sirkus sepeda sirkus sepeda sirkus itu ada juga itu gue terpengaruh dari situ siapa namanya ya? adprat adprat iya nanti lu liat ya di youtube dia ada namanya adprat dia tuh tour dunia sama unicycle itu oh betul lah namanya unicycle satu sepedanya satu sepeda sepeda sirkus tapi diameter bandnya itu dibesarkan sama dia ya iya kalo mencetapnya juga bang berat tapi lu liat deh aneh banget soalnya ya gue liat lu aja aneh hahaha 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 gue bilang ga sepedanya hahaha kayak gitu tapi sekarang masih hehehe masih bayar sepeda masih bayar sepeda sama fixy ga udah free deal surly 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 brand surly brand itu bare-bare gue gak doain sepeda gue gak doain sepeda gue gak doain sepeda enggak gue main sepeda gue main perempuan main sepeda main perempuan ya di main perempuan kayaknya perempuan yang mainin lu sih iya memang memang iya naik kereta dari situ baru turut dari mana dari Bintaro ke Sedimara tadinya tuh gue mau lewat kondok lagu dulu terus tiba-tiba masuk carita bisa gak ya kiri-kiri gak bisa bang gak bisa gak masuk ya kurang masuk ya enggak ini bening air putih lu kembung beser lu biar ginjal lu gak rusak lu kan kalau gue muda aja kan parah di arsi divis kan BNN terus lu paling jauh untuk berapa jam tuh itu dari jam 9 pagi salah sih setarnya jam 9 pagi itu sampai malam gue setengah sebelas lu dicarita lu dicarita gua kan bukan ultra kalau temen-temen yang udah pada ultra udah jauh-jauh kayak bentang jawa gitu seribu susu ya 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 mereka udah kuat-kuat berhentinya tuh pasti per 45 kg gua 20 berhenti lama diberhentinya ngerokok nyemil berapa-berapa orang tuh? waktu itu berapa ya? 20-an lebih lah tapi kalau lu berkendara naik sepeda kemana-mana kayak lu lebih lambat aja di jalan gitu ya pasti iya iya kan iya kan iya kan iya kan pate sonic main sama dia sonic main temen-temen gue kali ini gue tetep menan ya tetep di nomor handphone ya oke lu mau cocok kan ga kemarau sama stress terus baliknya naik sepeda lagi? kagak baliknya ada beberapa temen-temen yang next ada lagi kalau lu? kalau lu? kalau ga nih muka-muka angka nih kalau lu bang nyampe cerita kondor kalau nyampe cerita satu hari kita istirahat besokannya malamnya ada acara party-party gitu wih nabuk-nabukan astaghfirullahaladzim jangan di sini ntar belakang ajak gua iya jadi lu baliknya pas dari cerita itu? baliknya pas dari cerita kita loading jadi ada salah satu temen yang yang punya bengkel juga dia punya jasa itu dan dia kasih buat kita support lah oh yang towing lah kalau ya tapi ada beberapa tapi malam itu sebelum kita pulang kita ngobrol ini ada yang mau riding lagi atau loading gitu kalau iya masih ngobrol? soalnya ada temen-temen yang kayak ada temen gua lah dia dadakan pasti oh dia tuh ada yang nyamperin kita udah nyampe dia baru berangkat karena dia ngantor kan dia baru berangkat jam 6 sampai jam 3 pagi sendiri sendiri naik fiksi gue tuh gila juga ya gue gak mau main sama dia capek capek gue gak doyan bang enak pak kayak merenung di jalan sendirian gitu kayak kadang-kadang kadang-kadang kayak gitu tuh olahraga gitu kayak teringat lo kan hormon endocrine lo keluar lah dari lo abis-abis me-time jadi kayak waktu masa kecil ya main sepeda bener-bener kalau gue masih kecil gue gak main sepeda gue naikin di jalu iya diri diri di depan gini nih agak sakit banget ini tetep miring gini di jalu kalau ada polisi tidur baik-baik masuk dari jari tuh spotnya kakinya tuh kalau sekarang kalau lo gini kayak di tukang ojek kayak bapak-bapak komplek lo megang ojek dari belakang enggak jadi anjing lo gini gue nari-nari anjing yang dibali kan iya jangan naik DM ya emak anjing dibali doang iya yang dibali kan yang viral kan ada juga di Kemang hee gak mau anjing ada lo katalian iya 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 terus ada rencana apalagi nih lo mau jadi mau bikin galeri sendiri kah harapan lo enggak sih belum ada sih rencana sih gue pengen bantuin galeri-galeri teman-teman sih jadi ada beberapa kemarin ditemuin sama salah satu owner galeri yang ditebut Chris ee namanya Chris Galeri gana dari lama jekuris jekuris galeri iya jekuris galeri barcode ya iya 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 tau buke cepet deh deh ya iya coba langsung di ha gitu benceng lu tau mama yang mau belong kanan gak langsung gayet tamam dia tuh gitu tuh setes udak penutup lah lalu yang salah iya 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 ring iya 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 Kristen biar gemu yang lain iya gue juga-juga susah aja kursi orang lain mungkin harus sendirian susah bang reker-reker terdekat lo bantuin temen lo ke galeri jadi ada konsentrasi sama si temen gue ini Lampuria di SXA pengen kalau ada temen-temen yang punya galeri baru terus mau dibikinin pameran ya kita bisa bantu kalau misalnya nih ada sebuah gedung yang pengen diminta temboknya lo moral bisa juga itu hitungannya meteran apa? hitungannya per meter juga ke bahan ya? iya kadang-kadang burungan kadang burungan udah mulai masuk udah mulai masuk pulang lagi lo udah mulai masuk nih soalnya enggak nih kurang soalnya gitu kadang-kadang kalau pernah ada juga harganya terus ada harga konsep desain juga ada oh gitu lah coba baru ketemu gue kan dulu kan itu ada projek mural dealer-dealer gue dulu harus ada juga mural segala macem baru kenal sama lo jadi projeknya gak jadi peluru dah gue cuman cerita doang cerita sama kayak jokes gue sih yang kayaknya mau ceritain cerita doang gue cerita oh udah ya udah deh lo katanya serai illustrator ngedance juga aaah coba ngedance mana ngedance itu aja tuh serai illustrator ngedance juga coba aaah itu dari mana ngedance dulu breakdance iya coba cuman gitu cuman gini-gini aja udah ngapal tutorial greguling kita saksikan kakaknya matamiup 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 kurang soalnya kurang ya gue pernah belajar backflick where kalau gue buka pinggang gue gini nih masa iya gue bisa kayak gituan gitu ya i'y mendaratnya Mendaratnya dimana lo? Halim lo padahal dimana? Gue sebenernya 2 podcast 2 tadi syutingan agak kurang juga Ada kurang juga? Karena bulan puasa enak begitu gue kan Gue agak susah kalo bulan puasa Next time gue bulan puasa bikin 2 hari syutingannya dibuka bulan puasa deh Ya kaku bang Kayak gitu Ya udah kan kalo gitu kita kelasin aja Udah jelas nih orang nih Udah bang udah Harapannya kalo misalnya nih ada Ada pesan-pesan kalo misalkan ada anak-anak atau brosis di rumah ini Pengen belajar? Pengen belajar untuk menjadi seorang ilustrator Apakah lo bisa ga mereka belajar sama lo atau gimana? Atau lo belajar sama mereka Belajar bareng boleh? Belajar bareng doang boleh aja kan Kan belajar kan bisa sama siapa aja kan Gak engat umur segala macem kan Waktu panjang soalnya Sebenernya gunain waktu yang lo pake lah Jangan lo sia-siain lah Kalau lo mau follow lo IG nya apa kasih tau dong? Kirting K-I-R-T-I-N-K X-C-D-Fish Gak ada Gak ada Gak ada Baik-baik aja Bagian uang-uang aja Gapang dijual dimana-mana Oke brosis Jangan lupa di subscribe nih YouTube channel kita Dan sekarang podcast ini bisa didengerin di Spotify dan di Noy Sampai jumpa di episode berikutnya brosis Gak apa Gak apa Gak apa